Ya Sosa, lalu bagaimana dengan fasilitas pendampingan untuk keluarga korban di POSCO ini? Ya, memang di RS Polri ini disediakan juga fasilitas pendampingan untuk keluarga korban. Setelah keluarga korban yang datang ke POS Antemortem untuk memberikan data-data, keluarga ini langsung diarahkan untuk menuju gedung promoter di kawasan RS Polri ini. Di gedung promoter ini disediakan pendampingan fasilitas, di mana disediakan juga ada sebanyak 20 orang psikolog dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya, dari TNI AU, dan juga dari Himpunan Psikologi Indonesia yang akan membantu para keluarga untuk bercerita, untuk mengurangi rasa sedihnya dan memberikan saran-saran pendampingan psikologi sebagai keluarga yang ditinggalkan. Dan sampai dengan hari ini sudah ada 53 keluarga yang tercatat sudah melakukan pendampingan dan proses pendampingan ini berlangsung selama 24 jam, tidak hanya di ruang ataupun di gedung promoter RS Polri, namun juga ada di hotel di tempat di mana keluarga ini diinapkan. Berikut kita simak liputan selengkapnya rekan Livia Ramadanti. Disinilah keluarga korban jatuhnya pesawat Line Air JT610PKLQP berkumpul. Kepolisian dan Line Air menyiapkan posko trauma healing di rumah sakit Polri Kramadjati yang sekaligus menjadi posko untuk beristirahat serta memantau perkembangan informasi terkini. Ada berbagai hal yang ditawarkan di posko yang letaknya berada di gedung promoter rumah sakit Bayanggara Said Sukamto ini. Mulai dari ruang tunggu, televisi, makanan dan minuman, hingga bantuan trauma healing dari tim psikologis Polri serta pihak terkait lain. Kami di sini posko psikologi memang dalam rangka kegiatan ini memang membuka setiap hari. Jadi kalau ada keluarga dari korban yang hadir, kami akan ajak ke sini untuk kami berikan dukungan psikologis, kami kasih pendampingan. Kemudian ada kita kasih relaksasi tips-tipsnya bagaimana supaya keluarga korban ini paling tidak bisa menerima, bisa mempersiapkan untuk apapun informasi yang akan diterima dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti dari pihak maskapai sendiri maupun dari pihak rumah sakit. Tak hanya bantuan tim psikologi, terdapat pula para relawan yang hadir membantu memenuhi kebutuhan keluarga korban. Dari Jakarta, Nifia Ramadanti, Gilang Kelana, Metro TV Untuk sementara, demikian ada yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Souza Hutapia atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!